Oke guys, balik lagi seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita pola terbaru hanya untuk kalian semuanya guys Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan ternyata berikan komentarnya Kali ini saya ingin menampilkan statistik pemain yang dikabarkan bakal berlabuh ke sahabat FC guys ketika perpindahan ke 2 Julai nanti guys Siapa lagi dia kalau bukan Pereira Dias Beliau ini sedang bersama gelap India yaitu Mumbai CDFC guys Oke jangan berlama-lama, langsung kita lihat statistiknya dari musim ke musim Untuk saat ini musim 2022-2023, beliau berlagak di Indian Super League beraksi di 18 pelawanan sudah menjadikan 11 gol Wow sekali guys ya Sedangkan untuk musim 2021-2022 beraksi di 18 pelawanan menjadikan 8 gol saja Ini tentunya menjadi peningkatan buat beliau guys Untuk pengurusan sahabat FC, ayolah ambil ini pemain Pemain ini pemain bagus menjadikan gol yang saat ini sangat dibutuhkan gede Yang tidak sampai diambil kelab lain guys Biasa bermain di depan tengah dan pernah menjadi penyerang yang ditakuti di Liga Malaysia Pernah bersama GDT guys Oke sekarang kita bergantung dengan statistik Darren Lock penyerang sahabat guys Untuk saat ini Darren Lock di sahabat FC musim 2022-2023 Di Malaysian Super League beraksi di 12 pelawanan sudah menjadikan 4 gol saja guys Sedangkan untuk musim 2021-2022 beraksi dengan PJC TFC dalam 20 pelawanan menjadikan 10 gol saja Agak menurun performa Darren Lock guys Maka dari itu sahabat wajib ambil penyerang baru Dan jawabannya adalah Dias Oke guys kita jumpa saja apa yang akan dilakukan oleh pengurusan sahabat Apakah tetap seperti ini Apakah akan mengambil pemain baru guys Itu saja untuk kali ini Jangan lupa subscribe lagi rasanya Tabikan komentarnya Terima kasih Salam mamayobol Terima kasih Sampai jumpa saja